Welcome to my channel Jadi karena Udah berabad-abad Kayaknya gue gak upload video lagi di Youtube Jadi kali ini gue akan upload video lagi Cuman kali ini Gue gak bakal upload video Tutorial makeup gitu Karena Lagi pengen yang baru Jadi kali ini gue akan bikin DIY masker buat Kalian semua yang Suka DIY Jadi kali ini gue bakal bikin DIY masker Buat kalian yang kulitnya Berjerawat dan berminyak kayak gue Jadi kali ini gue akan Ngasih saran dan tips Buat kalian gimana supaya Bisa mengkontrol minyak di muka kalian Dan produk apa aja Yang bakal gue pake disini untuk Jadi masker DIY kali ini Bahan utama kita kali ini adalah Ta-da Oat Ini adalah oatmeal Yang udah gue blender Kenapa gue taro disini Karena blenderan gue Adanya yang kayak gini Yang sering gue pake Yang gue Ini yang kayak gini Bukan blender yang gede Yang kayak buat mama-mama kita pake Itu Ada tapi gue gak pake itu Karena gede banget kan Jadi ini lebih praktis gitu Lebih kecil tempatnya Jadi oatmealnya itu kalian blender Dan saran dari gue Oatmealnya jangan terlalu halus Karena kurang bertekstur gitu loh Kalau halus Jadi kayak bubuk gitu aja Tapi karena ini gue Udah terlanjur ngeblendernya halus Jadi kalau kalian yang mau ngeblender juga Diusahain blendernya setengah halus aja Jadi tekstur oatmeal aslinya tuh masih ada gitu Supaya mereka tuh bisa kayak Kalau kalian gosok gitu Itu bisa sekalian ngangkat sel kulit mati gitu Dan kedua yang bakalan gue pake disini adalah Cincin Gede banget Ini madu Madu murni Madu asli Jadi Kalian kalau mau pake madu Gue sararin pake madunya Madu asli Madu murni Tapi kalau emang gak ada Adanya apa dirumah Pake aja Gak apa-apa Yang penting Madu Endok Air Secukupnya Air putih Kenapa? Gue pake air putih Karena masker ini Itu kadang suka masuk gitu Kemulut gue Jadi Biar lebih Enak aja Tempat Tempatnya kalian boleh pake tempat apa aja Boleh pake mangkok Tapi gue saranin sih Yang ada tutupnya gini ya Supaya kalau-kalau Kola-kola Kalian makinnya gak abis Bisa ditaruh di kulkas Jadi udah ada tutupnya Jadi gak perlu ribet-ribet pake Wrap Plastik lagi Yang akan gue buat adalah Gue harus iket rambut dulu Karena rambut gue itu Tentukan pandang ya Badai Jadi harus diikat dulu Kalau tidak Dia akan berantakan Kemana-mana Nempel sana Nempel sini Terus Ibet Oke Terus di roll Poninya Ibet ya Kalau pake poni Harus di roll sekarang Tapi gue ngerollnya ke atas Buat ke dalun Karena kalau ke dalun Kayak sama aja gitu loh Kena-kena Rambut juga Kalau gak pake makeup apa-apa Cuma pake alis dan lip tint Nah tadi Baru mandi Saya mandi Jadi Cuma pake alis dan lip tint doang Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah Disini Oatmealnya Oh iya oatmealnya Kalau kalian baru mau coba-coba Kalian bisa pake Satu sendok makan aja Jadi satu sendok oatmeal Dan satu sendok madu Jadi karena disini gue udah Cukup merasa Cocok dengan masker ini Jadi gue bikinnya lebih banyak dari Yang gue pake Karena bisa gue simpen Jadi kalau misalkan gue mau pake Gue tinggal pake Nah gue disini pake 2 sendok makan Ini dituang Gitu Ini kayak gini Terus kalian bisa Eh kalian bisa Terus kalian Tuangin deh madunya Madunya 2 sendok makan Karena gue 2 sendok Kalau kalian 1 sendok Ya 1 sendok Jangan wabil Satu Satu Lagi Gue banyak semut 2 Nih 2 Terus diaduk Ini tempatnya Udah pernah Gue pake Ini tempat ini Tempat yang sering gue pake Buat ngaro sih Masker op Yang ini Kalau udah diaduk Kan kentol Bang Eh kentol Kayak gini kan Kayak Apa ya Ngomongnya gimana Wah kayak gitu kan Treksturnya Jadi harus dikasih Air Supaya Agak sedikit Ecer Oke Tambahin air Tapi Secukupnya aja Gue emang Tidak mahir Dalam Manuang air Sorry ya Itu Suara Suara apa Gue gak tau Biar dikasih aja Sepertinya Kalau gak cicak Ya Temen Ya Gue gak tau Karena ini Gue di Luar ya Di kamar Karena kamarnya Lagi berantakan Karena gue males Mambil kuas Masker Jadi kita pake sendok aja Lagi ya Cuma aja Kalau gue gak cicak Sudah ada kaca Hati Gue gak cicak Hati juga Kalau kalian mau pake tangan Itu gak apa-apa Gimana Gimana Gitu sendok Biasanya juga gue pake tangan Kalau aku Gak pake kuas Jatuh Emang kalau Terus gue saranin juga Pakainya Tipis-tipis aja Supaya Tidak 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 Soalnya Dia kalau kalian pake Tebel Terutama Keringnya lama Kedua Kedua Kayak Kalau kalian Jelas Susah gitu Karena Terlalu tebal Ini udah Ketebalan ya Jadi ini Yang gue bagi Ke bagian Ternyata Itu cicak C Tidak Tidak Bincang Gampu 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 Kalau kena rambut Ya Gue harus tau Gue kasih tau Banget Kalian Kudu Mesti Jangan Kena rambut Karena Itu bisa Dikelangkatan Ketombe Gitu Jadi Hati-hati Apalagi Kalau kalian nanya Disini Susah Sekali Gue Sering Biasanya Kan Kalau habis Mandi Gue pake Setiap Hari Eh Gak Setiap Selang Satu Hari Gue pake Terus Biasanya Itu kan Kalau habis Mandi Kalau gue Kerangas Orangnya Kerangasan Setiap Hari Jadi Rambutnya Gue Apa Situ Kayak Orang-orang Gitu 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 Lampunnya Di kepala Gue pake Kayak gitu Biasanya Jadi Kalau Biasanya Langsung Kayak gitu Langsung Pake Masker Nah Dia kadang Mempel Di rambut Yang disini Karena Disini Nanti Kita Amal Nanti Gue udah pake Ini udah lebih sedilan Kali-kali Kali-kali Iya Gue udah lebih sedilan Kali Seperti ini Enak Dan enak Cocok Jadi Kalau kalian yang kulitnya Berdenguk Kayak gue Yang berminak Banget Kayak Setiap hari Itu pasti berminak Walaupun kalian Gak ngapang-ngapain Gue tuh kayak gitu Jadi Gue butuh banget Masker kayak gini Untuk Nge-hold Minak Gue Kira-kira Sudah Rata Jadi udah 20 menit Dan udah gue bilas Jadi Yang gue rasain Setiap kali habis Pake masker ini Itu Banyak Setiap kali Gue habis bilas Itu pasti kulit gue Halus Dan kayak bersih Banget Karena Si maskernya Itu Kalau misalkan Udah Kering Di kulit kita Dia tuh Kayak Agak kasar Jadi Kayak Bisa Jadi Scrap Gitu Jadi Dia kayak Ngangkat sel kulit mati Terus Ngangkat minyak Dan Bisa Buat Apa namanya Antiseptik Buat Cerawat Kita Jadi Setiap kali Gue habis Pakein Itu Pasti Kayak Rasanya Selalu Kayak Gini Dan Minyak Di Muka Kalian Itu Bisa Tahan Di Hold Sama Si Masker Ini Efek Jadi Masker Ini Itu Kayak Nge-hold Si Minyak Di Wajah Kalian Yang Kayak Kalian Bentar Bentar Kayak Panas Panas Terus Kena Matahari Itu Berminyak Gitu Nah Si Masker Ini Itu Bisa Kayak Nge-hold Gitu Nyarani Bang Buat Kalian Yang Kulitnya Berminyak Kayak Gue Terus Berjerawat Kayak Gue Jadi Kalian Bisa Pake Dan Bisa Coba Dulu Masker Ini Kalau Misalnya Gak Cocok Gak Bisa Dilanjutin Dan Buat Semua Produk Yang Gue Pake Disini Mungkin Dari Madunya Atau Oatmeal Terserah Optional Buat Kalian Boleh Pake Merk Apa Aja Yang Kalian Punya Dan Gue Saran Pake Selang Sehari Kayak Gitu Ya Jadi Hari Ini Gue Pake Bisa Gue Gak Pake Jadi Gak Setiap Hari Kalian Gosok Gitu Wajah Gitu Tapi Kalau Kalian Mau Pake Setiap Hari Juga Gak Apa Sekian DIY Dari Gue Semoga DIY Kali Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Channel Di Like Videonya Dan Di Comment Sebanyak Banyak nya Bye See you On the Next Video